15 Desember 2022 Hari kedua gelaran Konvensi Humas Indonesia digelar di Jakarta Teater Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis Pagi. Acara yang bertajuk Inspirasi Indonesia untuk Maju Bersama Ini turut dihadiri Menkom Info, Joni G. Platte. Dalam kesempatan tersebut, Menkom Info menekankan, transmisi informasi melalui soft power perlu diperankan oleh perhumas. Pola komunikasi yang dinamis dan terus berkembang bisa menjadi kunci transformasi dalam publik diplomasi. Menkom Info juga menambahkan pentingnya perhumas untuk merangkul generasi milenial dan Zed. Karena dari kedua generasi inilah yang bisa membawa perubahan besar termasuk penggunaan digitalisasi dalam semua aspek termasuk di dalamnya publik relation dan publik diplomasi. Saat ini mereka adalah digital-digital native sehingga pemanfaatan sarana-pasarana digital, infrastruktur digital, ruang-ruang digital itu perlu juga digunakan. Dan mereka milenial kita, generasi Zed kita, digital native Indonesia punya kemampuan yang luar biasa untuk itu. Sementara itu menginjak usia emasnya yang ke-50 tahun perhumas meluncurkan buku 50 tahun perhumas dan acara potong-tumpeng serta pemberian penghargaan anugerah perhumas bagi insan-insan yang bergerak di bidang media relation atau PR. Buku ini dapat menjadi pelajaran juga atau dapat menjadi pengetahuan untuk adik-adik yang ingin berkarir di bidang humas. Dan juga diadakannya pada saat konvensi nasional. Kriterinya untuk yang PR Excellence Awards itu ada berbagai kriteria dalam konteks brand communication, dalam konteks media relations, digitalisasi dan seterusnya. Kemudian dalam konteks anugerah perhumas kami ada beberapa kategori. Kategori untuk badan pengurus cabang terbaik di perhumas. Kemudian juga tokoh humas, ada juga humas pemerintah yang aktif dan seterusnya. Timal bisa ikut di acara awardingnya. Sejumlah kategori pengandugrahan insan perhumas diberikan di antaranya yakni kategori kontribusi media, kontribusi service, dan kategori humas pemerintah, humas korporasi. Perhumas PR Excellence Award juga akan diberikan untuk kategori korporat, kategori digital program, internal PR program, dan sosial atau CSR program. Menurut Maria Tiara, Adichandra JAK TV